Ya, selamat pagi. Kita memasuki topik baru setelah kita minggu lalu mengadakan UPS. Sekarang waktunya kita memasuki topik baru, yaitu topik fase eksekusi pada manajemen konstruksi. Selamat datang di kelas pengantar dan manajemen pengantar manajemen konstruksi. Jadi, mulai hari ini kita akan memasuki topik baru, fase eksekusi, fase monitoring, kontrolin hingga akhirnya fase penutupan. Nah, untuk kuliah hari ini, untuk fase eksekusi yang dibahas adalah bagaimana kita mengelola kualiti dan bereskongan risiko. Oke, perujuan dari kuliah hari ini adalah bagaimana kita memahami fase fase eksekusi proyek secara mendasar. Mendasar dalam artian mungkin tidak akan semua knowledge akan kita bahas, karena ada 6 knowledge yang sebenarnya berperan dalam fase eksekusi ini. Kalau kita lihat fase planning, malah semuanya. Kalau kita lihat fase planning, malah semuanya yang kita, semua knowledge ada 9 ya, atau 12, eh sorry, 11, kalau dicembok gitu ya. Tapi itu tidak kita bahas semua, karena akan memakan waktu sangat banyak, jadi kita bahas yang menurut saya esensial saja. Menurut saya yang paling esensial dari keseluruh knowledge itu. Nah, kalau untuk hari ini, knowledge yang saya anggap esensial untuk dibahas di fase paksaan itu adalah knowledge quality ya, yaitu bagaimana nanti, jadi kita bisa paham bagaimana proses quality assurance dan quality control pada tahap eksekusi, dan lalu proses identifikasi risiko ya, bagaimana kita mengelola risiko, merespon, dan mengesatakan masalah-masalahnya. Nah, jadi itu tiga tujuan kuliah untuk kali ini. Jadi kalau kita lihat ya, kita lihat di sini gitu, di tahap eksekusi itu sebenarnya ada 6 plus 1 ya. Kalau menurut PMBOK, menurut Project Management Body of Knowledge ada 6 plus 1 knowledge ya, quality, resource, communications, risk, procurement, dan stakeholder. Integration sudah pasti akan bermain di eksekuti, karena integration pada dasarnya ya akan memayungi semua knowledge ini gitu ya. Kalau bahasakan PMBOK ya, berdasarkan construction management body of knowledge, ditambahlah 1 di HSK. Nah, cuman, untuk kuliah hari ini, kita mungkin hanya membahas quality dan risk management. Untuk quality management, kita membahas proses eksekusinya. Dengan ada kita sudah, untungnya kita sudah membahas basicnya ya, basicnya di tahap planning, kita sudah bahas kemarin di sini. Lalu bagaimana dengan risk, Pak? Ya, risk ini kan, di planning ini juga ada, Pak, cuman kita mimpi, apa, di fase planning itu, apa, tidak dibahas gitu ya. Ya, menurut saya sih tidak masalah gitu ya, walaupun memang penting sebenarnya, kalau misalnya kita bahas di pertemuan kemarin kita juga bahas manajemen resiko, mungkin banyak lagi, nah cukup waktunya. Jadi berarti planningnya sedikit-sedikit akan juga kita bahas di eksekusi gitu ya, jadi agak sedikit, sedikit ber-overlapping lah ya. Nah, agak overlapping gitu, menurut saya nggak apa-apa, kalau untuk di, apa namanya, di fase pengantar gitu ya, di fase pengantar gitu ya, di fase pengantar gitu ya, ada beberapa proses yang overlapping, menurut saya nggak masalah. Cuman nanti kita akan bahas lebih, apa namanya, lebih, kita bisa akan bahas lebih panjang lebar gitu ya, di setiap knowledge ini nanti di kelas-kelas lainnya. Jadi tenang saja. Nah, oke, jadi ini harus knowledge yang berperan di proses eksekusi gitu ya, quality, resource, atau team gitu ya, di sini kita bicara sumber dari manusia ya, SDM gitu ya, komunikasi, resiko, procurement, procurement pengadaan, dan stakeholder. Nah, quality di tahap eksekusi itu pada dasarnya adalah bagaimana kita memenuhi spesifikasi sebuahnya, bagaimana gitu ya. Cara kita melaksanakan proyek ini sehingga kita bisa mengenuhi spesifikasi proyek ini. Sehingga nanti kita bisa, bagaimana kita menjamin ya, menjamin kualitas untuk perbaikan terus-menerus gitu. Bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah kecil gitu kan, yang kalau misalnya masalah-masalah kecil ini dibiarkan ada terus dalam proyek kita, kalau-kalau bisa banyak, bisa menumpuk, dan akhirnya jadi tidak terkendali gitu. Nah, maka dari itu kita perlu namanya knowledge quality ini, management quality ini untuk apa. Perbaikan perbaikan kecil bisa terus dilakukan gitu. Jadi masalah-masalah yang kecil-kecil itu segera ditangani sebelum kebun membesar. Nah, lalu kalau misalnya kita bicara resource, team management gitu ya, bagaimana kita mengelola, mengembangkan team gitu. Lalu komunikasi, bagaimana kita mengkomunikasikan status proyek dengan stakeholder eksternal, ya, dengan apa, yang melihat pihak-pihak yang berdua team kalian. Dan juga untuk bagaimana berkomunikasi di internal team kalian gitu ya. Bagaimana menyelesaikan masalah. Ya, kalau kalian mungkin nanya-nanya gitu ya, misalnya nanya-nanya ke senior kalian gitu ya, ke angkatan 2020-2019 gitu. Kak, ada berani nggak gitu ya, Pak Kalem berani gitu. Kak, ada nggak sih, Kak, masalah-masalah yang antar team gitu, antar anggota team gitu. Wah, itu udah bisa jadi reality show sendiri itu. Bisa jadi satu acara TV sendiri. Heboh. Ya, cuma disitulah indahnya belajar bekerjasama gitu. Indahnya belajar bekerjasama sebagai team gitu. Ya, kalau misalnya nggak ada konflik, ya nggak belajar. Lalu kalau nggak jemput risiko, bagaimana kita menerapkan respon risiko yang efektif, dan bagaimana kita mendokumentasikan, mencatat masalah-masalah risiko, masalah-masalah, eh, mencatat risiko-resiko dan yang sudah menjadi masalah-masalah, sehingga menjadi pembelajaran. Lalu bagaimana kita membuat tindakan produktif dari penyelesaikan masalah-masalah itu. Procurement cukup simple ya, mengadakan atau membeli material gitu. Ini business yang kalian tekan di projek kalian yang sederhana itu gampang gitu ya, tinggal beli aja gitu kan. Tinggal masalahnya adalah kapan harus beli, kapan harus mencari, lalu berapa lama mencari, setelah dapat, kapan harus pesan, kapan harus bayar, dan kapan harus datang. Nah, kalau misalnya kita, apa, kalau misalnya kalian, misalnya nih, membeli barang material dari Tokopedia, misalnya, kalian harus memperhitungkan, tadi, berapa lama berhasil pengirimannya? Apakah kalian misalnya pakai kurir instan kah, yang 6 jam nyampe gitu kan, eh, maaf, yang 6 jam nyampe, SMD gitu kan, atau mungkin lebih cepat lagi, kalau misalnya 3 jam nyampe, kalau misalnya 3 jam nyampe, berarti kan, apa, biaya ongkirnya nambah, biaya materialnya berarti bertambah, gitu, karena ada biaya logistiknya. Kalau misalnya, misalnya beli sendiri gitu, tinggal jalan ke toko, apa, toko ATK sebelah samping rumah gitu kan, itu bisa menghemat. Nah, lalu stakeholder bagaimana, melibatkan stakeholder dalam projeknya itu. Jadi, kalian masih ingat kan ya, pasal proyek ini, inisiasi, planning, eksekusi, monitoring, konten, dan closing. Nah, untuk inisiasi dan planning, sudah kita bahas di setengah semester, yang sudah lewat, yang sudah sebelumnya. Kita akan di semester, setengah semester sisanya ini, akan membahas dari eksekusi, monitoring, konten, dan closing. Jadi, inisiasi kalian belajar, bagaimana membuat project charter, bagaimana akan membuat dampak deliverable, lalu di planning, bagaimana merencanakan time, cost, cost, and quality. Nah, lalu, eksekusi inilah. Nah, bagaimana kalian nanti belajar, menerapkan planning yang sudah kalian buat di sini. Nanti tugas-tugas yang akan datang, tugas-tugas yang akan datang, apa namanya, harus ada benang merahnya dengan tugas yang lalu. Misalnya, di tugas yang lalu, kalian sudah menyatakan, akan membuat ini, berarti di eksekusi, saya mau lihat ada implementasinya, ada bukti yang akan melaksanakan rencana itu. Nah, lalu, ketika kalian melaksanakan rencana, ketika kalian mengimplementasikan rencana yang kalian membuat sendiri, bagaimana kalian mencatat kinerjanya, mencatat kinerjanya itu menjadi sebuah data-data kinerja. Ya, kayak misalnya kalian membuat sebuah market, membuat sebuah project, ada satu pekerja, harus ada waktu seminggu. Bener nggak tuh seminggu selesai? Seminggu itu kan sejuh hari kalender kan ya? Perharinya, berarti ada targetnya, satu hari harus mengerjakan seberawanya. Kalau misalnya ada sehari pertama, sehari dua target, hari ketiga malah menurun, berarti kinerjanya ada apa? Ada masalah nih? Kalau begitu ketemu masalah, masuklah ke dalam risk dan atau issue lock-nya itu. Sehingga kalau misalnya ada masalah yang harus, misalnya nih rencananya terlalu berat, misalnya kayak begitu ya, misalnya, aduh kayaknya kebanyakannya rencananya, nggak mungkin nih. Nah, lalu adakanlah perubahan yang namanya change request di sini. Ada prosedur yang namanya peluang rencana. Untuk apa? Tadi misalnya tadi saya sudah nyatakan, saya sudah bilang, saya minta ketika kalian melaporkan eksekusi kalian, saya mau ada keterkaitan atau benang merahnya, kelanjutan dari planning. Tapi kan kita tahu ya, kita sama-sama tahu, yang namanya melaksanakan projek itu, pasti ada masalah di tengah-tengah. Saya nggak tahu apa masalah, tapi pasti akan ada masalah. Yang menyebabkan apa? Kita akan melenceng dari rencana. Nah, cara, apa namanya, cara menyesatakan masalahnya, bisa jadi tetap kita berpegang pada rencana yang lebih kuat, atau merubah rencana. Misalnya nih, kalian tadi misalnya ada 10 deliverable, 10 work package, eh, ketemu satu masalah, sehingga nggak mungkin banget 10-10 ini kita hasilkan semua. Mungkin jadi cuma 8-9. Padahal dari awal, dari inisiasi sampai planning itu, kalian sudah menetapkan, kita harus bikin 10 item kita harus bikin. Nah, lalu bagaimana, kalian baik lagi, mengkomunikasikan status projek ini, perubahan ini kepada stakeholder. Stakeholder siapa? Ya saya. Buatlah, sebuah prosedur namanya, perubahan, permintaan perubahan. Jadi kalau ada perubahan, ya kalau ada perubahan-perubahan, ada masalah-masalah, saya tidak minta kalian menutupi-nutupinya. Jangan ditutupin justru. Biarkan saja apa adanya, supaya nanti kalian terlatih, bagaimana menyelesaikannya, dan lalu bagaimana, mengkomunikasikan, lalu menegosiasikannya dengan, stakeholder-stakeholder projek kalian. Secara formal, secara, dengan kaedah-kaedah, management resiko. Buatannya, change request. Lalu, setelah eksekusi, ada yang namanya, pemotor yang controlling. Nah, ya, gimana nanti? Kedua proses ini, sebenarnya, adalah proses yang, misalnya, iteratif. Apa yang dieksekusi, lalu diperiksa, dimonitor dan dikontrol, dikendalikan, dikendalikan dalam, di tahap ini, kalau ada ketidaksempurnaan, kalau ada varian, atau menenceng dari rencananya, balikin lagi ke eksekusi. Harus diperbaiki dulu, dikendalikan. Lalu dikontrol, lalu hasil perbaikannya, di cek lagi, di fase-in lagi. Nah, ini makanya fase, makanya saya katakan sih, iteratif, atau bahasa gampangnya, nggulet, muter. Muter sampai kapan, Pak? Sampai benar. Sama seperti, Mahayusan mengerjakan tugas. Karena mengerjakan tugas, itu eksekusi. Lalu, diberikan kepada, kepada memberi tugas, yaitu saya, atau dosen, atau dosen-dosen lain, untuk dimonitor controlling. Benar nggak nih, Pak? Seperti ini yang Bapak minta. Oh, masih belum tepat. Balikin lagi ke eksekusi lagi. Tapi kalian perbaiki, kasih lagi. Nah, itu seperti itu, jadi muter terus, sampai oke, ini setuju. Oke, ini saya ases. Barulah, masuklah ke tahap berikutnya, yaitu closing. Closing itu artinya, semua pekerjaan sudah dinyatakan, oke, sudah diterima, memenuhi syarat, sehingga bisa ditutup, diselesaikan projeknya. Ya, jadi, singkat kata, inisiasi itu menentukan, apa yang akan kalian buat, kalian akan membayangkan, apa yang kalian akan buat, di tahap inisiasi, lalu di planning dari, kalian sudah tahu, apa yang kalian ingin buat, lalu kalian menentukan, bagaimana, how, bagaimana kalian membuat, produk itu, eksekusi, membuat produk itu, lalu mengontrol, bagaimana kalian meng-evaluasi, prolas pembuatan itu, lalu akhirnya, selesai. Oke, itulah gambarannya. Oke, kita sekarang masuk ke tahap inti, ya, masuk ke tahap inti, yaitu, bagaimana kita mengelola quality, dari project kalian, dengan, ada namanya, bagaimana, butuh, quality management, untuk apa, untuk mencapai, ini tadi, continuous improvement, perbaikan, terus-menerus, akan ada terus. sekarang, kalian nanti ya, kalian akan sering mendengar, tiga ini, ada quality plan, quality assurance, sama quality control. Kalau plan, ini, kalian sudah jelas tahu, ada di mana, ya, ada di tahap mana nih, quality plan, scanning, sudah jelas. Ya, sedangkan kalau assurance, sama control, ini ada di mana, Pak? perbedaannya apa, dari plan assurance, sama control ini? Kalau planning gitu ya, planning itu tadi, ingat-ingat, kalian di, apa, sebelum tes, ketika saya tanya, buatlah quality plan, kalian mencari apa? Ada nggak, standar-standar yang, berlaku? Kalau di project-project itu, kontraktor-kontraktor akan mencari, oke, ada nggak standar yang bisa dipakai, untuk kerjaan kita? Oh, ada SNI, oh, ada ASTM, oh, ada ASTO, ada SEI, ada British Standard, ada Japan Industrial Standard, dan segala macam. Nah, itu yang dicari, lalu ditentukan, bisa dipakai atau tidak. Tapi itu kan, kalian tidak lakukan itu ya, karena, karena projek kalian, skalanya masih mikro banget, masih, masih skala PR, tugas mahasiswa, itu fine, nggak masalah. Sesuai dengan apa, sesuai dengan lingkup kalian. Nah, sehingga, kalian yang akan lakukan adalah, menentukan, kerjaan-kerjaan apa, yang, bagaimana, suatu barang itu, suatu deliverable itu, memenuhi standar. Apa saja yang harus diterjakan, apa saja yang harus kalian lakukan, supaya barang ini ya, satu deliverable kalian itu, satu produk dari kalian itu, bisa memenuhi, persyaratan yang saya minta. Di tahap paling itu, kalian menentukan, bagaimana, how to, how to, how to, metode. Nah, kalian menentukan, metode-metode yang seperti apa. Nah, ini namanya, planning process group di situ. Sedangkan, assurance, ya, assurance, atau kalau, di, apa, di PMBOK edisi ke-7 gitu ya, namanya, managing quality ya. Jadi, namanya, quotation loss itu, misalnya, bisa quotation loss, atau managing quality, nggak begitu masalah, apa, perbedaan definisi ini. Yang terpenting adalah, apa yang dikerjakan. Yang namanya, quotation loss itu, adalah satu, menggunakan, pengukuran ya, menggunakan, alat ukur, ya, metode-metode, menggunakan berbagai metode, tools, alat ukur, untuk mengakukan pengukuran, untuk mengakukan pengecekan. Udah bener belum, barang yang dibuat ini, yang belum capek-capek dibuat, sesuai nggak dengan, pacuannya. Gimana cara, cara mengukur ini? Ya, menggunakan tools. Toolsnya bisa berupa. Kalau misalnya mengecek dimensi, apakah pakai, gelas ukur? Kan nggak mungkin. Kalau misalnya mengecek dimensi, dimensi panjang dan lebar, pakai apa? Atau nggak? Penggaris, pakai meteran. Mengukur ketegakan pakai apa? Pakai quarter pass, dan segala macam-segala macam. Kalau misalnya menemukan masalah, jalankan namanya continuous improvement. Lalu ada kualiti audit. Audit itu apa? Audit itu yang ngecek. Audit itu mengecek, memeriksa. Sudah berjalan belum? Posedur-posedur penjalanan mutunya. Kalau misalnya sudah berjalan, sudah oke, nah ditemukan lah, mencari itu dapet tuh formulanya, cara melakukan pekerjaan bener, lalu dibagikan ke perorganisasi. Eh, teman-teman, gini loh, cara membuat pemaketan bener tuh kayak gini loh. Ini ada di proses eksekusi. Lalu kalau kontrol, nah kontrol itu ada di monitoring controlling process group. Controlling, controlling process group. Nah, ini, apa yang dia koneksi itu? Satu, mengukur. Ya, hanya mengukur aja. soal apakah ukuran itu sesuat tidak, itu dibalikkan lagi kepada assurance. Nah, ya, setelah diukur, ada nggak perbaikan mutu yang berhasil dijalankan, ya kan, bagaimana memvalidasinya, bener apa nggak jadinya nih, ya, checklist-nya disudah kompet atau belum, dan segala macam di situ. Kalau misalnya ternyata ada kesalahan, sehingga butuh perubahan rencana, ajukanlah sebuah perencana perubahan gitu. Pak, ini kayak nggak mungkin kita mencapai mutu ini, harus ada perubahan rencana. Pak, ini kita kalau misalnya mau mencapai syarat yang seperti ini, ya, misalnya market-nya harus bisa nahan beban 3 kilo, gitu kan, harus nahan beban 3 kilo, kita nggak mungkin pakai material tusuk sate, atau nggak pakai, apa namanya, pakai, pakai apa sih, yang lebih tipis itu, pakai stick spaghetti, kering gitu, nggak mungkin Pak, kita harus ganti material, adakah nah, change request-nya, nggak dah kita ganti pakai yang lebih kuat, kayak apa, misalnya pakai sumpit bajak, nanti-nanti gitu, nanti lebih kuat lagi, sehingga, ketika change perubahan, permintaan perubahan itu ditajukan, diupdate lah rencananya, balik lagi ke planning lagi, berarti rencana-rencana planning-nya itu berubah dari atas, sehingga tertung tangan, nah, ketika turun lagi, ketika rencana yang sudah berubah itu, dieksekusi lagi, dicek lagi, jadilah ini yang namanya, proses yang tadi, saya katakan, muter, iteratif, nah, singkat kata, kalau kita bicara plan, assurance sama control, bedanya apa? Planning itu adalah, apa sih itu quality, dan bagaimana, how will we ensure it, bagaimana kita menjaminnya? Assurance, penjawab pertanyaan, apakah kita, sebagai organisasi, sebagai kelompok, sebagai tim, mengikuti, secara-secara, dan standar yang berlaku, untuk projek ini? Dengan control, penjawab ini, apakah kita memenuhi, standarnya itu? Berarti kan, bila pertanyaannya ya, assurance itu, lebih menekanian kepada, apakah kita, prosesnya, apakah proses, proses kita ini, menjalankan, projek ini, memenuhi standar, apakah metode-metode, pekerjaan kita, sudah sesuai standar, sudah benar, atau belum? Nah, kalau control, lebih bertitik berat, kepada hasilnya, hasil dari aktivitas kita, apakah, barang yang kita hasilkan itu, memenuhi, persyaratan yang, sudah ditentukan. Oke, jadi perbedaan dasarnya, di situ. Saya ulangkan lagi ya, quality plan, bagaimana, kita, menjamin mutu, metode ya, balik ke apa, titik berat, kepada apa, metode penentuan, metode, penjamin mutu. Assurance, bagaimana, menjawab pertanyaan, apakah, proses ya, proses kita, memenuhi standar, proses kita, memenuhi, persyaratan utuh, kontrol, ke mana, sekali lagi, ke barangnya, apakah barang ini, sudah memenuhi, atau tidak. Jadi perhatikan sekali lagi. Tapi ingat nih ya, ingat nih, karena tadi kita sedang membahas, fase eksekusi, dua proses ini adalah, sebenarnya proses yang iteratif, yang kayak muter gitu loh. Ingat, ingat lagi di, pertemuan kita yang keberapa, gitu ya, pertemuan kita yang ke tiga, di, apa namanya, di, apa tuh, siklus hidup, project life cycle, yang namanya, executing process group, dan monitoring, monitoring process group, mereka berdua, di bawah, proses depan. carrying out the work, gitu, berada dalam, proses carrying out the work, menjangkang prosesnya itu, ya, di mana, kedua proses group itu, execution, monitoring, controlling, itu adalah proses yang iteratif, yang bulat tadi itu saya katakan, sehingga, proses QA, quality assurance, dan quality control itu, adalah proses yang jalan itu, hampir, simultan, hampir bareng-barengan, walaupun, ya assurance jalan duluan, ya, penggeraknya itu, motor penggeraknya adalah assurance dulu, baru kontrol, gitu, ya, jadi, assurance harus gerak dulu, inisiatifnya assurance, nah, tapi, tidak lama setelah assurance berinisiatif, kontrol harus berjalan, dan kontrol memberikan masukan, pada copy assurance, muter prosesnya di situ, ya, berjalan, berjalan hampir paralel, gitu ya, tapi, copy assurance itu, mulai diluan, cepat sedikit, gitu, dan, kedua proses ini adalah, saling iteratif, saling memperbaiki, saling mengkoreksi, sehingga, muncul, nah, nanti akan kita pelajari, yang namanya, siklus PDCA, plan do check action, itu nanti akan kita bahas, oke, kita sekarang mau bahas, assurance dulu, lebih apa, yang lebih, yang lebih, kita bahas, assurance dulu, kalau misalnya kita bicara, copy assurance, ingat, copy assurance, apa, titik berarti dimana, proses, ya, proses kalian, nah, disinilah makanya, ada namanya, satu tools, yang ketika menggunakan, apa namanya, ketika menjalankan, copy assurance, ada namanya, proses analisis, gitu ya, analisisnya sebuah proses, yang dengan menggunakan, namanya, flow chart, atau diagram, atau diagram alur, ya, disini saya katakan, basic flow chart, gitu ya, karena ini, apa, bentuk paling dasar, sebuah flow chart, gitu, yang, nggak rumit-rumit amat lah, nanti akan kita, jadi seperti apa, tapi, sebenarnya, kalian pernah nggak, menemukan yang namanya flow chart, atau pernah denger, yang namanya flow chart, ada yang pernah denger flow chart, tahu apa itu, bentuk flow chart, seperti apa, ya, Naomi, pengen bicara, coba dianggit dulu, saya jelaskan disini, nah, jadi namanya flow chart, gitu ya, kita harus, menentukan dulu, titik mulai, yang namanya flow chart itu, punya dua titik utama, mulai, start, dan end, dan flow chart itu, dia punya, harus menjelaskan, suatu proses, dengan lingkup, yang batasnya itu, terdefinisi dengan jelas, nah, di kasus ini, dalam kasus ini, kita ambil, misalnya, contohnya, yang namanya, batasan, apa, namanya batasan itu, kita, kita batasi, dari satu work package, kita mulai dari, ada namanya work package, paket pekerjaan, dan, di mana, work package itu, harus menghasilkan, satu product, minima satu product, atau satu deliverable, ingat, kalian, sudah buat, di planning itu, beberapa item, deliverable, deliverable list, sudah kalian bikin, work package sudah kalian bagi, dan sudah punya, dan sudah bikin, rencana, sampai kejadwalnya, nah, dari situ, terjemahkan kembali, dalam bentuk flow chart, di mana, setiap work package itu, harus punya, aktivitas, harus punya, aktivitas, yang diperlukan, untuk menghasilkan, satu product, atau satu deliverable, ya atau enggak, ya dong, ya kan, kalian sudah buat itu, kalian sudah mengerjakan, yang ini, kalian sudah mengerjakan, orang satu ini, sudah kalian kerjakan, apa, di tugas-tugas kalian, nah, dari itu, ya, lalu nomor duanya, ini sudah kalian on juga adalah, kalian sudah menentukan, step-step dari prosesnya itu, mengidentifikasi, aktivitas, aktivitas, yang harus diperjakan, seperti apa, nah, tapi yang belum kalian lakukan adalah, ini sudah ya, nomor tiga juga sudah, yang tapi yang belum kalian lakukan adalah, tentukan, kapan, dari serangka aktivitas itu, misalnya ada tiga aktivitas, atau lebih, dari tiga aktivitas itu, kapan kalian harus berhenti, sejenak, ya, harus stop, untuk menginspeksi, melakukan, pemeriksaan dulu, apakah, dua pekerjaan, atau pekerjaan, yang sudah benar, sebelum lanjut ke aktivitas sebelumnya, kenapa, karena, misalnya, bisa jadi, kalau ada aktivitas, yang tidak di cek dulu, sebelum melanjutkan, kesalahan akan merendat, kemana-mana, maka dari itu, buatlah namanya flowchart, gitu ya, di mana, kalau kita bicara basic flow, gitu ya, basic flowchart, atau diagram alur yang paling, di depan dasar, itu ada, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, empat, ada lima, lima elemen diagram, gitu ya, kalau bentuknya oval, kayak begini, itu, titik mulai, dan titik selesai, ini yang paling gampang lah, nah, aktivitas-aktivitas kalian, itu ditandai dengan namanya kotak, memiliki kotak seperti ini, nah, setelah ada kotak, ya, jadi dari, setelah ada kotak, lalu ada namanya, decision point, atau gambar wajik seperti ini, nah, wajik ini menentukan, ada decision point, ada titik penentuan keputusan, penentuan keputusan, gimana di sini, penentuan keputusan itu tadi, kalian lakukan pengacahkan, oke, kita stop dulu, kita cek dulu, ini benar apa, nggak dikerjaan ini, kalian, terapkan lah, berbagai metode pengukuran, dan alat ukurni untuk mengecek aktivitas itu, setelah dicek, kalau misalnya sudah oke, sudah dinyatakan sesuai dengan syaratnya, silahkan lanjut lagi ke aktivitas sebelumnya, atau langsung selesai, balik-balik ke oval ini, dimana setiap bentuk-bentuk ini, oval, kotak, sibih, wajik, dan lingkaran ini, dihubungkan dengan sebuah, kandang panah, dimana kalau kepala panah itu, mengindikasikan, merepresentasikan, arah dari prosesnya itu, apa kalau lingkarannya, apa kalau lingkaran, lingkarannya kalau proses kanan itu ada, butuh masukan dari proses lain, proses sebelumnya, seperti ini saya anggap panjang bola, misalnya seperti ini, kalian bisa membuat satu deliverable, saya enggak tahu apa, bayangkanlah, oh cat ini untuk deliverable kalian masing-masing, ambillah satu contoh, start, start ini harus ada jelas, lalu untuk membuat deliverable itu, ada activity satu, activity satu, dari start, tanda panah, turun ke bawah, ada activity satu, activity satu, ada activity dua, nah sebelum activity dua lanjut, ke activity ketiga dan seterusnya, ini makanya saya sebutnya activity N gitu ya, entah keberapa saya enggak tahu, ada inspeksi dulu, di cek dulu, kalau hasil dari activity satu dan activity dua itu, tidak memenuhi syarat, maka ada keputusan reject, harus diulang, diulang sampai mana Pak? sampai activity satu, ini contoh saja, kenyataannya, ketika nanti kalian misalnya nih, membuat flowchart ini, yang namanya, inspeksi ini, bisa saja, setelah activity satu langsung di cek gitu kan, lalu kalau misalnya ada gagal-gagalan, lanjut, balik ke activity satu gitu kan, atau kalian, mungkin setelah, tiga aktivitas, baru ada inspect, silahkan, bebas saja, atau setiap activity, kalian ngecek gitu kan, lalu ada, ada panah untuk mengulang, itu ke activity-activitas sebelumnya, silahkan juga, tapi itu nanti, dampaknya apa? Lama, jadi lama untuk mengerjakan satu work, pakai itu tuh lama, karena, setiap langkah tuh di cek, jadi namanya apa? micromanage lah, setiap perintilan-perintilan tuh di cek semuanya gitu kan, ya, bagus, in terms of quality process, ya sebenarnya cukup bagus, jadi detil gitu, peneriksaannya, masalahnya, nanti, misalnya, kalau proyeknya sudah besar gitu kan, proyeknya sudah besar, kalau kebanyakan peneriksaan, yang terjadi beruntungnya apa? durasi satu, mengerjakan work package itu bisa lama, bisa terlalu lama, karena kebanyakan pengecekan, gitu, nah jadi, yang ketika, yang namanya, suatu proyek gitu ya, suatu potensi yang bagus, tidak berarti, setiap activity harus di cek gitu, ya tidak, tapi setiap activity itu, tapi namanya flow chartnya itu, namanya proses analisannya itu optimal, jumlah pengecekannya cukup, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, ya, kalau misalnya hasil inspeksinya sudah oke, sudah bisa disetujui gitu kan, memenuhi syarat, lanjut ke activity berikutnya, hingga akhirnya selesai, di end ini, Pak, kalau tadi om dulu tuh, maksudnya seperti apa, Pak? misalnya nih, activity 2 nih, misalnya nih, butuh input dari proses yang lain, gitu kan, jadi flow chartnya bisa, jadi dalam satu proyek itu, flow chartnya bisa banyak, tergantung dari jumlah work package-nya, misalnya work package sekarang ada berapa, biasa work package sekarang itu, dari 10, gitu, dari 10 itu, ada, misalnya ada 4 work package, yang barangnya sebenarnya sama, cuma kalian cuma beri nomornya aja, misalnya, berarti seberapa tuh, tinggal 6, eh, 8 misalnya, jadi ada 8, jadi ada 8 work package, berarti ada berapa, ada berapa flow chart, 8 flow chart, bikin 8 flow chart disitu, dimana kan tentukan, kapan saya harus ngecek, setelah aktivitas yang mana saya harus ngecek, sehingga dalam perasaan pengecekan itu, kan kalau disini kan, ini kan ada perasaan muter lagi, perasaan bulut lagi disini, kalau misalnya ada kesalahan lagi, bisa ada kesalahan, reject, lanjut lagi, balik lagi ke aktivitas sebelumnya, jangan lanjut dulu, sampai, sampai hasilnya tuh, sampai masalahnya, masalah mutunya tuh selesai, maka dari itu muncul lah namanya suatu konsep, yang namanya continuous improvement, yaitu plan, do, check, act, itu apa sih sebenarnya PDCA, jadi PDCA itu, perdasarkan praktis gitu ya, namanya plan itu tadi, menemukan, mengidentifikasi masalah, dan tujuan-tujuan yang bisa diimprove, tujuan-tujuan yang bisa ditingkatkan, yang bisa ditingkatkan, yang bisa diperbaiki, tadi dalam inspeksi itu, ketemu nih, aduh kayaknya kurang pas nih, oke, lalu, kalian analisis situasinya, seperti apa yang namanya, yang gak pas, kenapa aku bisa dikatakan, yang namanya, hasil pembesaran ini, bisa dikatakan, tidak pas, tidak sesuai dengan syarat-syaratnya, atau masih, singkat-kata, masih jelek, gitu, nah, kalau udah tau itu ada, itu masih jelek, masih menjadi sebuah masalah, kalian pikirkan, ya, buatlah, solusi-solusi alternatif, untuk menyelesaikan masalah itu, supaya apa, supaya masalah itu diselesaikan, diselesaikan dengan baik, nah, setelah plan, ada namanya, do, dicoba, solusinya, solusi dicoba, oke, coba kita perbaiki seperti ini dulu deh, kita misalnya, coba ngacat dulu deh, ngacat dulu, baru kita, pasang, apa kebaikannya, di tes, dalam, apa, solusi kalian itu, ide perbaiki kalian itu, di tes, di uji, dalam skala yang kecil, dicoba-coba, kecil-kecil dulu, uji-kecil dulu, gitu, dari setiap percobaan itu, kalian kumpulkan data, kalian catat, berhasil apa enggak, oh, material ini, gak berhasil, kurang efektif, jadi berlama, setelah matang, apapun hasilnya, kalian catat dulu, itu namanya do, nah, lalu cek, lalu setelah ada, ada, dari hasil, apa, perbaikan yang kecil-kecil tadi itu, pengetesan solusi tadi itu, kalian, analisis, kalian bandingkan, suatu yang tujuannya, mana dari, misalnya dari sekian banyak, percobaan kalian akan, percobaan solusi yang kalian lakukan, mana yang paling bisa, mencapai tujuan, mungkin sudah disyaratkan, lalu kalian evaluasi, metode yang paling efektif, itu kan kalian lakukan, kalian act, kalian tindak, yang kalian kerjakan, untuk keseluruhan proses yang lainnya, dikerjakan dalam skala besar, ini namanya PDCA, lalu setelah di act itu, kalian siap-siap lagi, siap-siap lagi, untuk kembali, mengidentifikasi, masalah-masalah lagi, kenapa? karena walaupun, oke, ini skala kecil gitu ya, ini skala kecil, dijalankan, dicek, ternyata ini oke, lalu diterapkan skala besar, ini sudah, misalnya, skala penerapan itu, menjadi faktor yang penentu juga, faktor yang penentu juga, skala kecil mungkin berhasil, begitu, skala perbaikan, yang diperbesar gitu kan, nah bisa jadi, malah ini masalah baru lagi, makanya balik lagi ya, ke fase, berikutnya, fase PDCA yang sebelumnya, kalian langi, siap-siap lagi, untuk identifikasi masalah yang lain, ya, PDCA, muter terus, gitu, sampai kapan, Pak, muternya, Pak, sampai sepanjangnya selesai, peranjangnya itu, sampai setiap, setiap work package, setiap deliverable itu, checklistnya itu, kecantan, oke semua, gitu, kalau belum oke, jangan lanjut, simpelnya seperti itu, sehingga nanti, Pak, kalau misalnya, apa, mulang-mulang kerjaan terus, apa nggak capek, apa nggak mahal, ingat, yang namanya mencapai quality, itu ada, memang ada biayanya, ada namanya cost of quality, tapi kalau kita bicara cost of quality, ada dua, jenis cost of quality, yang pertama, cost of conformance, apa sih cost of conformance itu, biaya kepatutan, maksudnya apa, biaya kepatutan itu adalah, contohnya ya, ini saya belum cari definisi dulu, contohnya, prevention cost, biaya pencegahan, atau biaya untuk, membangun sebuah produk, yang bermutu, yang bermutu bagus, contoh-contohnya apa, ada training, kalau misalnya di proyeknya, ada training, training itu butuh biaya loh, mahal loh training itu, nah, apakah, biaya diinvestasikan, untuk training itu, sepadan, ya itulah, namanya cost of conformance, pasti akan keluar biaya tambahan, yang itu harus dikolong, harus dicari, gitu, agar panaman biaya ini, supaya nanti, bisa menjegah, masalah-masalah yang akan datang, di kemudian hari, kalau misalnya, misalnya nih, pekerjanya tidak kompeten, ceroboh, bikin salah, bikin kesalahan terus, ya kan, bikin celaka terus, dan lain macam, atau, atau peralatan lebih baik, better equipment, alat-alat yang lebih bagus, memang kebanyakan, lebih mahal, daripada alat-alat yang, lebih jelek, gitu, gak wajar, gitu, tapi sehingga-enggaknya, alat peralatan lebih bagus, akan apa, bisa membuat kerjaan kalian, lebih efektif, lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih aman, gitu, lalu timing juga, gitu, penentuan waktu, untuk menyesat, untuk apa, untuk menjalankan sebabkifitas, ini juga bisa menjadi, apa namanya, menjadi, kuasa kompormas juga, gitu, ada waktunya, ada kalanya, kita mungkin, agak sedikit menunda, gitu kan, pakai tunda-tunda, gitu, walaupun ketika dalam penundaan itu, mungkin kita akan, uang lebih, misalnya kayak begitu kan, tapi sehingga-andainya, akan lebih aman, gitu kan, atau, atresial cost, ya, biaya-biaya pemeriksaan, biaya-biaya untuk menilai, kualitinya, ada testing, pengujian, gitu, kalau misalnya di, apa, di project trail, gitu kan, yang namanya, ketika mengecor beton, gitu, mengecor beton, itu ada namanya uji lab, uji laboratorium, jadi bikin sampel-sampel, apa, coran beton, gitu kan, dalam bentuk silinder, atau kubus, gitu, nah, itu butuh biaya loh, ya, untuk mengontak, lab-nya, gitu kan, untuk ngesen gitu, pas saya, pas saya mau uji beton saya, dari situ, itu butuh biaya-nya, satu sampel itu bisa, bisa berapa ratus ribu sendiri, gitu, itu kalau cuma satu sampel, ter sampel itu harganya, berapa ratus ribu, gitu, kalau misalnya sampel ada banyak, nah, udah, biaya-nya makin banyak, gitu, nah, lalu yang namanya testing itu, biasanya ada namanya, uji destruktif, gitu, misalnya, kayak gini, misalnya mau ngecor, seribu meter kubik, seribu meter kubik, beton, gitu, dari seribu meter kubik itu, misalnya nih, diambil sedikit, sedikit aja, tapi diambil sedikit aja, untuk apa, untuk dihancurkan, gitu, yaitu uji laboratoriumnya, harus kan, sampel itu harus hancur, yang namanya, apa, yang namanya sampel yang dihancurkan, gitu kan, itu kan udah gak akan menjadi duit, gitu, misalnya, tapi itu diperlukan, untuk menguji politiknya, kalau handphone-handphone, gitu kan, pabrik-pabrik handphone, contohnya, setiap kali Samsung, atau Apple, atau semua, apa namanya, pabrikan handphone, mengeluarkan HP baru, dari setiap puluh ribu, barang, setiap puluh ribu, handphone yang dihasilkan, sehingga hanya akan diambil 1-2 biji, gitu ya, untuk apa? dihancurkan, dimasukin ke blender lah, digetok-gitoknya palu lah, dijatohin lah, dan segala macam, itu namanya, destructive testing, dan itu, will cause money, barang itu ya, barang yang dihasilkan itu, bukannya bisa dijual dan dapet duit, tapi malah diambil oleh produsen, untuk dihancurkan, untuk di cek, gitu lah, oke, namanya terakhir adalah, diadakan untuk inspek segini, nah, namanya cost of conformance, ini sebenarnya untuk mencegah, cost of non-conformance ini, keluar, apa sih maksudnya cost of non-conformance, atau biaya ketidaksesuaian, non-conformance itu ketidaksesuaian, non-conformance adalah biaya ketidaksesuaian, gitu lah, biaya-biaya kita jualan ke, ada apa aja sih, ada namanya internal failure cost, biaya-biaya kecacatan, reward, kejian-kerjian ulang, dan scrap, scrap itu bahan-bahan sisa, ingat nggak kemarin saya jelaskan, kalian beli, misalnya nih, beli sebuah material, stick es krim misalnya, dan stick es krim lah, kayu lah misalnya, stick tusuk sate, panjangnya 10 cm, tapi kalian pakai, dari 10 cm itu, yang kalian pakai untuk material kalian, cuma 8 cm, gitu, kalian beli 10 cm, harganya 10 cm, tapi yang dipakai, cuma 8 cm, 2 cmnya kemana? Jadi, limbah, kalian rugi apa untung di situ? Rugi, itulah namanya, cost of non-conformance, ada scrap, yang lebih parah adalah, rework, yang menghasilkan scrap, kalian ada, kita ulang lagi, apa, kita ulang lagi, skenario nya, beli 10 cm, udah beli 10 cm, sebanyak 100 misalnya, gitu, nah, ketika, mau masang 100 itu, kalian, udah dipasang-pasang, apa, butuh 100, butuh 100 stick tadi, dalam pasangan, misalnya nih, ada 10 stick, yang salah pasang, atau salah potong, kalau saya potongnya 8 cm, maka saya potongnya 7 cm, akibatnya apa, 3 cm ini jadi scrap, udah jadi scrap duluan, ketika dipotong, yang 7 cm sisanya, gak bisa dipasang kemana-mana, dibuang juga gak? Dibuang juga, gitu, akhirnya yang jadi scrap, gak cuma 3 cm, tapi jadi 10 cm, keluar gak biayanya lagi? keluar biaya lagi, kalau kurang gimana? harus nambah lagi, ya kalau nambahnya bisa dikit-dikit, kalau nambahnya bisa banyak, misalnya kalian, butuh 100 stick es krim, 100 tusuk sate, gitu, dari 100 tusuk sate itu, yang jadi scrap, yang jadi scrap itu, ada 10% aja, kurang, kalian jadi masih kekurangan, masih kekurangan, 10 tusuk sate lagi, tapi kalian gak bisa beli, cuma 10 tusuk sate, misalnya, belinya per 100 lagi, wow, udah beli, untuk nutupin yang 10 itu, sisanya 90-nya jadi scrap pula, udah, keluar lagi, biayanya lagi, biayanya akhirnya terjadilah pembengkakan, gitu, jadi sumber-sumber pembengkakan, biaya konstruksi itu, atau istilahnya, cost of runs, istilahnya gitu ya, itu banyak terjadi dari izin, dari cost of non-conformance, gitu, kalau dihitung-hitung nih, kalau dihitung-hitung, cost of conformance, ini pada akhirnya akan lebih kecil, lebih sedikit daripada, cost of non-conformance, believe me, gitu, biaya untuk, kerjain ulang, atau ada limbah-limbah, itu lebih jauh, lebih mahal daripada, biaya, biaya yang, cost of conformance, cost of non-conformance, itu kalau tadi ya, internal cost ini ya, ini sebenarnya, suatu kegagalan-kegagalan, kesan-kesan ditemukan, oleh karyanya sendiri, oleh tim proyek sendiri, nah, yang akan menjadi masalah, ini besar lagi, kalau, yang namanya kegagalan, apa namanya, cacat, namanya defect, namanya kesalahan itu, ditemukannya sama, owner, atau sama saya, gitu, kalian gak hanya keluar, biaya reward dan scrap, ya, tapi juga harus bayar dendak, ya, dan, ke depannya bisa jadi, kehilangan kepercayaan, nah, ini yang bisa fatal disini nih, harusnya bisa ada repeat order, gitu kan, eh, untuk penjambung kita, malah gak dapet, gitu, itu dah, ada biaya opportunity, di situ, ada cost of opportunity, yang hilang disitu, ya, jadi itulah yang namanya, cost of confidence itu, ya, jadi kalau singkatnya, cost of confidence itu adalah, uang yang dikeluarkan, atau diinvestasikan, ya, ini saya, salah katanya, uang yang diinvestasikan, sama proyek itu, untuk, menghindari, to avoid failures, jadi namanya, apa namanya, failures itu sebenarnya, bisa dihindari, namanya kegagalan, yang satu bisa dihindari, gitu, ya, nah, sedangkan, cost of confidence adalah, uang yang dikeluarkan, yang di spend, yang mau gak mau, mesti keluar, untuk apa? karena untuk menutupi, kegagalan, kegagalan, untuk memperbaiki, untuk menutupi, salah, maaf, saya salah, untuk memperbaiki, kegagalan, bukan menutupi, tapi memperbaiki, kegagalan, bukan menutupi itu, konotasinya jelek ya, menutupi itu kayak, tidak menutupi itu, cuma dihempul-hempul aja, habis itu udah, sebenarnya, gak bisa terangkar masalah, kalau memperbaiki masalah, menyelesaikan masalah, itu berarti sampai ke arah-karannya, nah, untuk menyelesaikan itu, butuh namanya, cost of performance, ini yang biasanya lebih mahal, daripada cost of performance, eh, maaf, saya tak bisa koraksi, biaya perbaikan, lebih mahal, daripada biaya pencegahan, yang namanya masalah, itu namanya kegagalan, itu sebenarnya bisa dihindari, maka dari kita, di sini masuk ke, projek risk, risiko-resiko, dan isusnya, bagaimana kita memahami, risiko, dan bagaimana kita meresponnya, dalam sebuah projek itu, yang namanya, suatu hal yang pasti, yang cuma ketidakpastian, ini sudah suatu prinsip, yang diaminin, oleh pelaku industri, banyak orang yang musikin, apalagi, semenjak pandemi, ini makin kencang suaranya, sepertinya hal yang pasti, atau ketidakpastian, ini harus jadi, misalnya jadi, pemahaman yang ada terus, jadi namanya resiko itu, punya dua elemen, ada elemen probability, atau kemungkinan, peluang, dimana peluang itu, besarnya itu, kalau kalian masih ingat, pelajaran probabilitas, di SMA, di sekolah, yang namanya peluang itu, tidak pernah 0, atau tidak pernah 1, selalu angkap, selalu bilangan, pecahan di antara 0 dan 1, bilangan positif, di antara 0 dan 1, jadiK datang, jadi bisa 0,99, sampai 0,99, itu yang namanya probability, Entertainment, Tadi bisa juga, berapa besar peluang, muncul angka satu, di sebuah dadu, berisisi 36, selanjutnya, dan segeraaa, dan seterusanya, probability, dikalikan dengan, impact, dengan seberapa besar, dampaknya, Nah itulah namanya resiko Berarti kalau misalnya probabilitas satu Itu apa Pak? Itu namanya bukan probability Itu namanya sebuah kejadian Dan namanya resiko Sudah menjadi masalah Sudah terjadi Sudah menjadi masalah Simpelnya seperti ini Kalian sekarang coba bayangkan Ini Ada gambar anak Bocah itu adalah organisasi kalian Atau tim kalian Tim proyek kalian Tim proyek kalian itu Di sini start proyeknya di sisi kiri Lalu end proyeknya Proyeknya selesai di sisi kanan Ketika menjalani proyek itu Kalian melihat ada sebuah resiko di depan Ini belum kejadian nih Kalian belum nyemplung ke kubangan Belum nyemplung ke lubang penuh Penuh dungu tajam ini Dan penuh bangke-bangke di sini Kalian belum gitu Cuma kalian sudah melihat ada lubang itu Yang namanya kemungkinan tinggi High probability low impact Seperti ini Kubangan yang lebar Tapi dangkal Kalau kalian mencoba untuk melompati kubangan itu Kalian besar kemungkinan untuk Kecemplung Untuk basah Kakinya basah itu mungkin Nah cuman paling Dampaknya apa ya Paling cuman sampai lutut basah Atau cuma sampai semata kaki basah Seperti kalian basah Seperti air Jordan kalian jadi basah Gitu kan I don't know ya Impactnya kecil Tapi Dan kemungkinannya besar Yang tau yang paling gampang lah Kuda kubangannya Dangkal Kecil pula lebar Keperti ini Ya udah ini tinggal kalian langkah Jadi udah beres Kemungkinan kalian untuk sampai keceemplung Dan basah Dan basah Kakinya Itu sangat kecil Dan dampaknya pun juga sangat kecil Gitu Nah lalu ada nih yang Agak seru nih Ada yang Probabilitynya kecil Dalam artian Ini Apa nih Lebar lubangnya ini kecil Kalian lompatin juga bisa Sebenarnya Tapi kalau misalnya sampai keceemplung Ya udah Ketusuk Gitu Ini yang namanya High impact Low probability Atau yang paling parah nih Kalian kalau dilompatin Udah gak mungkin bisa nyampe Jadi probability Kemungkinan untuk nyamplung Dan akhirnya Ketusuk-tusuk Sama lubang yang ini Sangat tinggi Dan sangat besar Ini namanya resiko Resiko yang besar Nah kalian bayangkan Anak kecil ini Anak ini Atau orang ini Sebagai sebuah organisasi Ketika melihat resiko Resiko di depannya Ketika dia ingin mencapai Tujuan di sebelah kanan sini Dia akan berpikir Saya punya apa Apa bisa saya lakukan Ketika menghadapi ini High probability Low impact Dia mungkin akan Melihat dirinya Kayaknya saya cukup mampu nih Untuk mencoba melompat Kenapa Mungkin dia Sudah tahu Dirinya dia Saya ini Punya kemampuan atletis Saya bisa lari cepat Dan melompat jauh Sehingga dia mungkin Akan mengambil kesempatan Untuk mencoba melompati Melompati Kubangan ini Kubangan dangkal Yang Bebar ini Iya sih Kemungkinan gagalnya Masih tinggi Cuma sehingga dia mencoba Dan dia berani mencoba Karena apakah dia tahu Impactnya Ketok Cuma keubangan Ketok Cuma keubangan Dampal kok Gak masalah Nah kalau misalnya ini Gimana Ya udah Dia tahu Sebagai orang normal Dia bisa-bisa aja Dia melihat Oke saya masih sanggup nih Nah cuman Pas begitu udah Resiko yang sudah mulai besar Apa namanya Misalnya Ketika Ketika resikanya makin besar Dia makin Makin lama Mikirnya Dia makin lama dirinya Apa jangan-jangan Saya butuh Jembatan Dia mulai Tapi saya gak punya jembatan Gimana dong Nah Inilah Ketika nanti Memuat jembatan Nanti itu adalah Yang namanya Sebuah respon resiko Sebuah penyesaian masalah Untuk Supaya tidak Jangan sampai Masalahnya apa Ya jatuh nyemplum Aku tusuk-tusuk Jadi pengkuar Di dalam Lubang itu Itu mah masalahnya Dia Harus Membuat sebuah jembatan Atau Bahkan mungkin Mutar jalan Cari jalan lain Yang tidak ada lubang itu Itu namanya Respon resiko Untuk menyiasatkan Masalahnya Nah Oke Tapi ingat ya Kita tadi Udah bicara serem-serem gitu ya Sekarang Yang namanya Ketidakpastian itu Ada dua Ada namanya resiko Ada namanya opportunity Kesempatan Nah kalau opportunity Ya Ketidakpastian yang punya Dampak positif Entah itu Tambahan keuntungan Tambahan penghematan biaya Dan segala macam Lalu ada Resiko Yang konotasinya Yang impactnya turun Banyak negatif-negatifnya Cost of runs Delays Dan segala macam Defect Dan apa segala Nah itu yang namanya Resiko-resiko negatif Nah Yang namanya Opportunity Ini Sebenarnya Jarang Bisa kita Apa namanya Bisa kita Identifikasi Ya wajar ya Sebenarnya Yang namanya manusia itu Lebih banyak orang yang hati-hati Daripada yang optimis Bukan itu Bukan satu hal yang salah Cuman itu faktanya Seperti itu Kalau misalnya terlalu positif Terlalu optimis Terlalu positif Malah yang negatifnya itu Malah gak kebaca Malah gak kelihatan Nah jadi Yang namanya manusia Selalu di Dua ekstrim ini Butuh Kebijaksanaan Butuh knowledge Yang luar biasa Besar Untuk bisa melihat Dua-duanya Untuk bagaimana Dia bisa tetap Optimis Mencari opportunities Sambil dia juga berhati-hati Mencari Risikonya Nah jadi Apa sih pak Bedanya antara Risk dengan Isu gitu ya Dengan masalah gitu Nah ingat Yang namanya risiko itu Belum tentu terjadi Sedangkan isu Itu sudah terjadi Yang namanya Risk atau Uncertainty Itu bisa dampaknya besar Itu bisa negatif Ingat Kita ada opportunity gitu ya Kalau isu Sudah pasti Masalahnya negatif Dampaknya Pasti negatif Uncertainty Atau risk Disini saya pakai Istannya risk ya Misalnya Ini berfokus pada Masa yang akan datang Jadi belum tentu terjadi Tapi dia Istannya Melihat menerawang Ke masa yang akan datang Masa depan Karena isu Sudah terjadi saat ini Jadi saat ini Sudah terjadi sebelumnya Sehingga saat ini Kalian harus Mengisahkan masalah itu Supaya masalah itu Tidak membesar Kalau resiko Ada namanya Sebuah format Namanya Namanya res register Kalau isu Namanya issue lock Responnya Berdasarkan Masalah Dua ini punya Pencatatan Yang berbeda-beda Contohnya seperti ini Risk Ulangan Dapat Kemudian Kalau masih berbedaan Dapat ya Bisa jadi Kalau tidak dicegah Tidak segera dicor Atau tidak dikasih Tidak segera dicor Itu bisa mengalami korosi Baru lebih Nah Menjadi masalah Kalau Sudah disebut seperti ini Ulangan mengalami korosi Pada titik Ini Pada kolom Skian-skian Pada kolom Balong ini Jadi gak ada Lokasi kejadian itu Gak ada Sudah tercatat Ada disini Resiko harga material Dapat mengalami perubahan Jadi Belum tentu nih Gimana cara menciptanya Supaya harga materialnya Tidak sejak berubah Habis Kita pancer dulu Kita kasih DP Dulu dah Kita kasih DP Kita patok harganya Kita kasih DP Supaya nanti Gak berubah Gitu Nah Kalau sudah menjadi masalah Yaudah harganya naik Oke Jadi itu masalah Gak salah Oke Sebesar tanyakan Ada yang ingin ditanyakan Sampai ini Oke Kalau belum ada yang ingin Ditanyakan Nanti silahkan Kalian tanyakan Pertanyaannya Di kolom komentar Google Classroom Nanti ini akan Apa Akan saya jawab Di kolom komentar Google Classroom Oke Kalau tidak ada pertanyaan Sampai jumpa Minggu depan Oke Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Set Halo